ini dia untuk super super ya sebelum-sebelumnya kan kita memang mengetes cahaya itu tidak mengetahui ketebalan cahaya atau luk begitu ya terus untuk suhunya juga kita tidak tahu ya nah ini akan kita lihat untuk buatnya kestabilannya kalau dipancer di set di atas 10 menit 15 menit 20 menit nanti itu buatnya turun apa enggak Nah itu kita selama ini enggak tahu Nah sekarang kita tesnya pakai alat gitu pakai wattmeter atau power supply yang beginian power supply up juice namanya entahlah agak sulit ya nanti kita lihat untuk apa namanya suhunya setelah di atas 15 menit seperti apa nah itu suhu maksimal ya jadi dipakai 15 menit suhunya sekian ya berarti seterusnya sekian gitu ya Jadi kalau di test cuma satu menit dua menit tiga menit itu kurang abdul atau kurang lengkap gitu ya Oke ini kita langsung ke cahaya malam saja untuk bilet metrik ya dari dinastinya ya Hai dari dinasti ya Hai Oke ini dia cahaya malamnya langsung saja ya Hai Oke ini dia untuk sobat-sobat kita langsung lihat posisi petang nah ini kita perhatikan ya ini masih nol ya Nah ini yang bawah buat atas sampai di kita fokus diwatnya aja yang bagian bawah ini kan mau setar dulu ya Nah ini buatnya dah angkanya berapa kita ke 123 kita kasih arus nah ini sudah menyala buat disini tercantum 32,1 nah 32,0 ya silahkan perhatikan sendiri dan waktunya li1955 selesai Hai asetaknya jamnya 1955 ya lima-lima berarti ya jam 8 kurang lima menit lah 31,7 buatnya menurun kita iseng cek dulu untuk looknya itu ketebalan cahaya mumpung masih stand by, ini klaimnya dekat 35 watt jauh 45 coba ini lampu jauh biasanya dia selalu selisih 10 watt dia 1 dari 3 nah 43 jauh 43 loh dekat 31 42, oh berarti lampu jauh, lampu dekat kadang selisihnya ada sampai 11 watt 0,5 coba kita tes dulu ya, ini di tengah-tengah, eh sebentar sebentar jarak 5 meter, kita ukur dulu biar lebih real jaraknya 5 meter biasanya misalkan orang-orang biar lebih real nah ini 5 meter bersama berarti itu 5 meter ya ntar kecewaan dia cahayanya 5 meter jarak tengah-tengah disini nah ini tengah-tengah 5 meter berapa ini 31,4 buatnya 31,4 selamat menikmati selamat menikmati untuk kecebalan cahaya atau looknya ini 1.563 1.600 kurang tapi kan ini ada pergerakan turun kan biasanya seiring wattnya turun nanti looknya turun juga dia 1.500 setengah 63 ini kan mempunyai ada ketebulan dikit di dares ini nah tadi kan kita ngukur di jarak 5 meter ini kalau di jarak 4 meter sini ini lebih tebal ya cahayanya tapi sih gak begitu sih ini tingkat meratanya agak dapet ini malah gak jauh beda kayaknya ini 1.563 paling kalau di tengah-tengah sini kayaknya 1.700 nebak aja ini tadi kan 1.700 1.800 ternyata oke ya ini masih 31.2 tapi turunnya agak sedikit susah ini kemungkinan ini memang ya mendekati real sih dia sih klaimnya 35 ya coba kita lihat beberapa menit ini kan baru 4 menit ya kita itu harus mengetes nah turun nih 31.2 ngetesnya itu harus di atas 10 menit 15 menit sampai 20 menit dan nanti kita lihat suhnya di menit-menit terakhir itu sudah maksimal maksimalnya suhu oke coba kita lihat dulu berapa menit ya atau kalau enggak kita cepetin dulu waktunya ini kita cepetin aja ya lihat waktu nah ini kelihatan ya cam ya berapa menitnya itu oh itu angkanya kelihatan apa ketutup dikit 20.00 ya oke kita cepetin halo nah omong oke aku 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton